Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua sekarang saya akan membahas gaya permainan dari RWF, LOF dan juga Second Striker dan tentunya teman-teman semua disini saya akan membahas gaya permainan roaming flame, prolific winger, kreatif flymaker dan juga whole player penasaran kita lihat full videonya oke yang pertama teman-teman semua disini saya akan membahas gaya permainan kreatif flymaker atau flymaker kreatif teman-teman semua dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk posisi pemain yang memiliki gaya permainan kreatif flymaker itu pada umumnya ada RWF, Second Striker dan juga AMF teman-teman semua cuma karena sekarang kita sedang membahas tentang RWF dan juga Second Striker tentunya saya akan berfokus untuk membahas gaya permainan kreatif flymaker yang berposisi Second Striker dan juga RWF sementara untuk AMF ini nanti akan saya bahas ketika saya ngebahas tentang gelandang serang seperti itu nah selanjutnya teman-teman semua disini untuk keunggulan dari kreatif kreatif flymaker teman-teman semua itu dia harus memiliki skill ball control dribbling dan juga tight position yang bagus teman-teman semua dan ini pun ada pada si berkam kemudian teman-teman semua syaratnya juga dia harus memiliki low pass dan juga love pass yang bagus teman-teman semua dan kekemahannya itu biasanya mereka memiliki speed yang jelek teman-teman semua kenapa? karena untuk mengeluarkan skill dribble teman-teman semua itu speednya gak boleh terlalu kenceng makanya biasanya kreatif flymaker itu gak punya speed yang kenceng-kenceng banget seperti itu untuk gaya permainannya teman-teman semua biasanya kreatif flymaker itu mencari ruang kosong untuk bisa melakukan penyerangan teman-teman semua nah ke backnya mundur teman-teman semua biasanya penyerang itu kan langsung mepet backnya teman-teman semua menekan backnya supaya terus ikut mundur sehingga pertahanannya itu makin rapat teman-teman semua nah selanjutnya berbeda dengan si playmaker kreatif ini teman-teman semua si playmaker kreatif teman-teman semua ketika backnya mundur ke belakang teman-teman semua justru dia itu mencari ruang kosong untuk mendapatkan bola teman-teman semua seperti itu makanya ini menjawab kenapa kamu ketika memasangkan Messi misalkan ada di depan sini tiba-tiba dia itu suka mundur ke sini teman-teman semua karena dia memang kreatif flymaker yang mencari ruang ataupun kadang-kadang dia mencari bola ke sini teman-teman semua dan itu pun yang terjadi pada si Bercam teman-teman semua nah biasanya kan Bercam untuk posisinya second striker kan biasanya di sini ya teman-teman semua ya nah selanjutnya teman-teman semua ketika kamu melakukan penyerangan teman-teman semua backnya kan ke belakang ke sini teman-teman semua didorong oleh penyerang kamu teman-teman semua sementara anehnya si Bercam bukannya maju ke depan dia malah lari ke sini teman-teman semua karena memang gaya permainannya itu adalah kreatif playmaker walaupun kreatif playmaker itu biasanya memiliki offensive awareness yang bagus teman-teman semua cuma kembali lagi karena gaya permainannya adalah kreatif playmaker maka dari itu dia gak langsung serta-merta maju ke depan teman-teman semua tapi dia tetap mencari ruang kosong seperti itu selanjutnya ini ada roaming flank teman-teman semua atau saya penjelajah teman-teman semua contoh pemainnya itu ada Son Heng Min kemudian ada Mo Salah dan juga Leo Messi yang versi iconic moment teman-teman semua dan ini menjawab kenapa ketika kamu punya iconic Messi itu tidak cocok ketika dijadikan IMF teman-teman semua kenapa? karena memang gaya permainan dia adalah roaming flank teman-teman semua dan selanjutnya di sini untuk kemampuan yang paling penting untuk si roaming flank itu adalah offensive awareness dan juga tentunya speed dan akselerasi teman-teman semua kenapa itu sangat penting? karena gaya permainan roaming flank itu seperti ini teman-teman semua kalau penyerang normal biasanya kan mepet ke sini teman-teman semua lurus terus teman-teman semua berbeda dengan si roaming flank teman-teman semua kalau si roaming flank itu kan kalau pemain biasa biasanya gini teman-teman semua kalau roaming flank itu dia langsung masuk ke sini teman-teman semua melakukan potongan-potongan ke sini teman-teman semua Sehingga ketika warnanya maumpan itu kadang dia kesini Bolanya kesini dia kesini teman-teman semua Atau dia larinya kesini teman-teman semua Kemudian dimasukkan kesini Salah itu enak banget untuk melakukan pay placing Ataupun tendangan lurus manis manja mempesona Biasanya teman-teman semua untuk roaming plank Dia itu memiliki skill Long range drive kemudian ada rising suit Dan juga outside kurle teman-teman semua Jadi tendangan dari jarak jauh dan juga tendangan melengkung Seperti itu dan ini juga terjadi pada si Son Heng Min teman-teman semua Ketika kita dalam penyerangan teman-teman semua Ini kan dipepet nih sama si Kane teman-teman semua Kemudian biasanya lari kesini nih si Bale lurus teman-teman semua Nah karena si Son Heng Min itu adalah roaming flank teman-teman semua Dia gak lari kesini teman-teman semua Tapi larinya menusuk kesini teman-teman semua Maka dari itu skill yang paling penting untuk roaming flank Itu adalah offensive awareness dan juga tentunya speed yang bagus seperti itu Selanjutnya teman-teman semua ada prolific winger teman-teman semua Nah ini contohnya ada Serling, Vigo, Pepe dan juga Nggix teman-teman semua ya Nah selanjutnya untuk skill utama dari si prolific winger itu apa teman-teman semua Yang penting itu adalah speed dan juga akselerasinya Dia harus memiliki low pass dan juga low pass yang bagus teman-teman semua Nah kenapa dia harus memiliki low pass dan juga low pass yang bagus teman-teman semua Karena kalau kita bedakan ya teman-teman semua Kalau si roaming flank itu biasanya kan dia melakukan tusukannya kesini nih Gini nih Nah kalau si prolific winger teman-teman semua Ketika backnya kesini itu dia lurus kesini teman-teman semua Nah biasanya ini dia itu bisa mengumpan dengan manis manjam pesona teman-teman semua Makanya ketika kamu punya prolific winger saya sarankan kamu menggunakan penyerang yang tinggi Misalkan Fernando El Morso El Torreso Kemudian ada bajirut-jirut teman-teman semua Nah kamu bisa memanfaatkan si prolific winger Namun teman-teman semua prolific winger itu kan biasanya Kalau menerima bola kan disamping terus nih teman-teman semua Misalkan dapat bola kesini Nah nanti kamu punya dua pilihan teman-teman semua Apakah kamu akan terus menusuk kesini Kemudian kamu berikan umpan lambung manis manjam pesona kepada penyerang utama kamu Atau kamu bisa melakukan kesamping nih Kesamping kayak gini Kemudian langsung ditendang Nah ini biasanya dilakukannya di luar kotak penalti teman-teman semua Contohnya kayak Bang Dodo Biasanya Bang Dodo kalau menerima bola bukan di daerah sini nih teman-teman semua Kalau dia dipasangkan jadi LOF Dia biasanya menerima bolanya disamping kayak gini Nah itu biasanya kamu langsung pepedin kesini Kemudian kasih tendangan seperti itu Berbeda dengan yang roaming flank ya teman-teman semua Kalau roaming flank itu biasanya pergerakannya gak kesini dulu Tapi langsung dari sini lari kesini teman-teman semua Ataupun kesini Kemudian kesini lagi Nah biasanya karusi roaming flank itu lebih tajamnya Ketika berada di dalam kotak penalti Untuk melakukan tusukan-tusukannya Seperti itu Kemudian untuk skillnya teman-teman semua Nah dia harus memiliki skill umpan yang manis manjam pesona nih Ada umpan berbobor The love pass teman-teman semua Atau umpan lambung teman-teman semua Nah berikan memang digunakan untuk memberikan umpan lambung pendek Seperti itu Dan itu pun terjadi pada si inggik teman-teman semua ya Kalau biasanya pemain itu kan dari sini Misalkan kalau song hemin ya teman-teman semua Di sini di posisi LMF Dia langsung nusuk kesini teman-teman semua Tapi kalau si gig teman-teman semua Bukan nusuk kesini Tapi nusuknya kesini nih teman-teman semua Kenapa? Karena gaya permainannya itu adalah prolific winger teman-teman semua Kemudian kalau udah bola dapet disini Kemudian dia umpankan manis manjam pesona ke sebelah sini Seperti itu teman-teman semua Makanya di sini Lihat Dia punya love pass yang bagus Kemudian punya no loop pass Intinya ini menunjang banget untuk Kepentingan Jadi asisten Seperti itu Nah selanjutnya teman-teman semua Ada juga yang namanya penyerang lubang Teman-teman semua Atau hole player Teman-teman semua Nah contohnya untuk hole player ini Ada Johan Cruyff Kemudian ada Ilyich Dan juga tentunya Bruno Fernandez Cuma kembali lagi Saya fokuskan untuk ngebahas di posisi second striker Bukan AMF Itu penyerang lubang AMF Teman-teman semua Nanti saya akan bahas di video Yang ngebahas tentang gelandang serang Seperti itu Nah selanjutnya Untuk kemampuan kunci dari seorang second striker Itu adalah low passnya teman-teman semua Untuk love pass itu gak terlalu penting teman-teman semua Kenapa? Karena positioning dari si second striker Itu udah deket gawang teman-teman semua Jadi Yang paling penting itu adalah Low passnya aja Umpan pendeknya itu harus bagus Teman-teman semua Karena ketika kita udah berada dalam kotak penalti Teman-teman semua Kamu hanya memerlukan 1-2 sentuhan aja Kemudian langsung tendang aja ke gawang Teman-teman semua Kalau kamu banyak passing di dalam kotak penalti Itu biasanya momentumnya itu akan hilang Seperti itu Nah kemudian teman-teman semua Disini juga dia harus memiliki Ball control dan juga dribbling yang bagus Disertai dengan tight position yang bagus Teman-teman semua Kenapa? Karena biasanya teman-teman semua Positioning dari penyerang lubang itu Biasanya dia berada di belakang striker Teman-teman semua Jadi dia mencari momen untuk menunggu Muntahnya bola kemana Teman-teman semua Nah ketika dia dapat bola muntah Teman-teman semua Yang harus diutamakan Dia mengontrol bola terlebih dahulu Kemudian dribbling sedikit Kemudian langsung tendang Teman-teman semua Dan karena momentum seperti itu Biasanya untung-untungan Teman-teman semua Maka dari itu Biasanya penyerang lubang Itu memiliki keseimbangan kaki yang bagus Kaki kiri dan juga kaki kanannya bagus Nah kalau kita lihat teman-teman semua Si Johan Krip Untuk kaki lemahnya itu lumayanlah dua Tapi lihat akurasi dari kaki lemahnya Empat Itu pun terjadi pada si licit Teman-teman semua Untuk penggunaan kaki lemahnya Bagus Kemudian untuk akurasi Dari tendangan kaki lemahnya Itu bagus teman-teman semua Jadi yang paling penting itu adalah Akurasi dari kaki lemahnya Itu cukup bagus Jadi teman-teman semua Penyerang lubang Itu akurasi dari kaki kanan Dan juga kaki kirinya Itu sama bagusnya teman-teman semua Karena biasanya mereka mendapatkan momen-momen yang mengagetkan Makanya ball control dan juga akurasi kaki lemahnya Itu harus bagus Nah kan disini nih ada si Berkam Berkam kan dia second striker juga teman-teman semua Cuma gaya permainan dia kan Si kreatif playmaker teman-teman semua Ketika dia maju ke sini Si Berkam malah cari ruang ke sini Untuk menerima bola teman-teman semua Itu kreatif playmaker Kemudian berbeda dengan si whole player teman-teman semua Striker kan biasanya kayak gini nih Maju ke depan teman-teman semua Kemudian nah Si penyerang lubang ini teman-teman semua Dia akan menyesuaikan teman-teman semua Kalau misalkan si penyerangnya itu Misalkan lurus teman-teman semua Maka si penyerang lubang itu Akan menantikan bola muntahnya Teman-teman semua di sebelah sini Tapi berbeda Kalau misalkan Si ini penyerangnya ke sini Kemudian posisi tubuhnya nyamping Maka secara seketika Si penyerang lubang itu Dia akan masuk ke sini teman-teman semua Untuk langsung saja mencetak gol Seperti itu Karakteristik dari si penyerang lubang ini Teman-teman semua Dia itu lebih cepat Untuk masuk lari ke dalam area kotak penalti Daripada pemain lainnya Karena memang dia Gaya permainannya itu Penyerang lubang Sangat minter banget Untuk mencari celah Ketika di dalam kotak penalti Dan juga cepat banget Untuk masuk ke dalam kotak penalti Untuk kemampuan kuncinya Teman-teman semua Dia harus memiliki Lihat one touch pass Umpan berbobot Kemudian teman-teman semua Harus memiliki beberapa skill dribble Kayak Marcel Turn Yang simple-simple Marcel Turn itu Kayak muter kayak gitu Itu sangat bermanfaat banget Ketika sudah di dalam kotak penalti Teman-teman semua Cukup digitek sedikit Ada celah untuk menendang Langsung tendang Seperti itu Mungkin itu saja Teman-teman semua yang bisa saya bagikan Terima kasih telah menonton Sehat selalu untuk kamu dan juga keluarga Salam serumpun Indonesia Malaysia Dan juga Brunei Darussalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh